Kita bersyukur bagi hari ini karena kemurahan Tuhan Kita boleh bersama-sama datang menyembah Tuhan Kita percaya bahwa kita terus mau rasakan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita Kita mau terima lawatan daripada Tuhan Kita rasakan harita Tuhan yang disediakan ke kita Halilu Yesus Kami bersyukur Bapak Kami sangat bersyukur Tuhan Karena kecintaanmu bagi setiap kami Maka kami boleh rasakan kasih dan anugerahmu Bagi hari ini Terima kasih Tuhan untuk kemurahanmu Terima kasih untuk anugerahmu Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Kami mau datang menyembah Tuhan Kami mau datang menyembahmu Yesus 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Aku berjaya, ku aku wajar Aku berjaya, aku berjaya Aku berjaya, ku aku berjaya Aku berjaya, aku berjaya Aku berjaya, ku 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 aku wajar Aku berjaya, ku aku berjaya Aku berjaya, ku aku berjaya Selamat menikmati 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 Saudara kekasih Bagi kekristenan Simbol-simbol ini Sungguh sangat berarti Merah ini bicara tentang Darah Kristus Yang membuat genta Iblis Karena dikalahkan di kayu salib Terang ini adalah Terang Tuhan Yaitu firman Tuhan Yang ada pada Kristus Yesus bilang, akulah terang dunia Barang siapa yang menerima terang itu Mereka tidak akan mengalami kegelapan Ketika Yesus bangkit Yesus katakan Kuasa kebangkitan ada pada Dan pencurahan roh kudus Akan membuat orang menjadi dinamis Tahu dinamis? Arti kata dari dinamis Dinamis itu adalah Ledakan Jadi bagi orang Kristus Kuasa kegelapan Tidak bisa lagi Menghancurkan hasil panen raya Kenapa? Karena darah Kristus sudah Tercurah atas setiap Anak Tuhan Terang itu adalah firman Tuhan Terang itu adalah firman Tuhan Sehingga firmanmu Ketanya adalah pelita bagi Kakiku Dan terang bagi jalanku Amin Dan roh kudus akan membuat kita bersemangat Berkejolak Tidak lagi kita dikungung Tidak lagi kita diintimidasi oleh kuasa kegelapan Sedang Sedang kekasih Kita bersyukur Rupanya Kejadian di Cairah sana Adalah Merupakan satu gambaran Kedatangan Kristus Bagi suku Tiongla ini Ya Bahwa ada tanda darah Yang berwarna merah Yang mengarahkan semua kuasa kegelapan Dan kalau mereka ingin Hidup tentera Jadilah terang Ya Dan Terimalah kuasa Roh kudus Amin Nah itu adalah simbol Simbol Tentang Kedatangan Kristus Yang akan menyelamatkan Kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu Sudah rekasi Sebelum Sebelum terjadi Apa namanya Covid Yang melanda seluruh Dunia Yang Diawali Dari Cairah Dalam Satu doa malam Kurang lebih sekitar Beberapa bulan sebelum Covid Berdari Kasih Saya Berdoa malam Dan Setiap Doa itu Dimahul Bahasa Saya berbahasa Mandari Dan Ada Beberapa kalimat Yang berulang Berulang Kulang-kulang Berulang-kulang Dikucapkan Di dalam penyembahan Saya Bermasalah Padahal Sedikitpun Saya tidak bisa Kejuali Hanya Hanya Dua Kata Ya Woh 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 Saya Cinta Kamu Dan Saya Ada Bertanya Ini Woh Kamu Cinta Saya Cuma Itu doa Selebi Selebi Terlebihnya Terimakasih Terimakasih Lebih 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 Tetapi Di dalam Bahasa Rosaya Ini Berbahasa Rosaya Terus Berbahasa Mandari Sampai Isi saya Terbangun Dia Pihal Siapa Dia Tel Film Silat Ya Masa-masa bermasa mandari Dan ada kata-kata kalimat yang berpulang-pulang Berpulang-pulang Saya ucapkan Besoknya berikutnya saya berbahasa Kalau saya berdoa malam lagi Begitulah bermasa mandari dan kalimat yang berpulang-pulang Jadi berapa ini artinya Jadi besoknya saya berdoa Saya siapkan handphone Dan saya mulai rekam Tak Saya penyembahan Bermasa mandari Dan diriku terus berpulang-pulang Selesai doa Saya buka Saya cari kamus di Google Secara keseluruhan Tidak ada kata-kata yang disatukan Menjadi satu arti Tetapi Dari beberapa kata-kata Yang ada beberapa suku kata Artinya begini Itu merupakan satu seruan Ratapan bangsa Tionghoa Merata berseru kepada Tuhan Mereka katakan Ya Tuhan Lepaskanlah kami Dari monster Nian ini Yang membinasakan kami Yang mematikan kami Yang membunuh kami Dan itu ternyata arti Kata-kata Kalimat yang saya Ucapkan berpulang-pulang Di dalam Penyembahan Dalam bahasa roh Dalam bahasa mandari Makna lidah Tapi kenapa ya Tidak jauh dari Kejadian itu Beberapa bulan kemudian Covid-19 Dimulai dari Saya Kemudian Saya Mendapat melihatkan Di satu doa juga Saya lihat ada lapangan Begitu tanah luas Tetapi sudah digali Sudah dibolongi begitu Dan bolongannya itu rapi Bukan seperti Cangkul yang membolongi Membuat lubang-lubang itu Tetapi seperti kerukan Dari apa namanya Beko Yang begitu rata Dan berjajar rata Terus Sampai satu lapangan itu Penuh dengan lubang-lubang Dalam Dalam Penglihatan itu Saya Gitu Mata Yang ditarang Dengan jarak Yang begitu Dekat Dan Nempel Dan Ukurannya Sekitar Dua meter Kali Satu meter Paling besar Berata Semua Saya tidak Diberikan makna Penglihatan itu Dan setelah Kejadian Covid Baru saya Mengerti Oh ini Yang dimaksud Dengan Penglihatan Itu Kamu Itu dalam Penglihatan Kemudian Tidak jauh Dari itu Sudah berjalan Sudara Saya mendapat Saya mendapat Mimpi Saya berjalan Dengan istri Di satu kota Jalan kaki Begitu Sudara Tetapi Kota itu Sepit Tidak ada orang Yang di luar Mereka keluar Dari rumah Hanya membawa Mayat Dan ditaruh Di depan rumah Mereka masuk lagi Dan mereka membawa Buku tanah lagi Ditaruh Di depan rumah Kemudian Ada Seperti Petugas Yang biasanya Mayat ini Dibawa oleh ambulan Saat itu Dibawanya Pakai Tret Pungkuk Pungkuk Dan kemudian Teruk ini berjalan Mau Menguburkan Mayat ini Ke bukit Bukit Dan saya Lihat Dalam mimpi itu Bukit itu Penuh Dengan Tret Yang isinya Mayat Dan setelah itu Kejadianlah Ya Covid-19 Yang mematikan Begitu Banyak orang Ribuan Bahkan mereka Tidak sempat Mengubur Saudara Dikasih Puji Tuhan Hari ini Kita sudah Didebaskan Amen Semuanya Karena Pertolongan Dan Perlindungan Tuhan Saudara Dikasih Inilah Janji Tuhan Kepada Setiap Kita Yang ditulis Dalam Wahyu Fasa 1 Ayat 5 Wahyu 1 Ayat Dan dari Yesus Kristus Saksi Yang setia Yang pertama Bangkit Dari Antara Orang mati Dan yang Berkuasa Atas Raja-Raja Bumi Ini Bagi Dia Yang mengasih Kita Dan yang Telah Melepaskan Kita Dari Dosa Kita Oleh Darah Kita Bersyukur Tanda Darah Keselamatan Dari Darah Kristus Sudah Ada Di Dalam Setiap Kita Sehingga Itu Seperti Bak Seperti Darah Yang Dicucukan Di Tiang Pintu Ketika Bangsa Israel Harus Makala Mau Lumput Dari Malap Tahan Dan Darah Kristus Sudah Ada Pada Kita Sebagai Orang Percaya Dan Inilah Kuasa Kemenang Untuk Menangkal Semua Kuasa Kemenang Dan Terang Yesus Bapak Ibu Semua Jangan Tinggal Dalam Kegelapan Kalau kita Sudah Menerima Kristus Sebagai Jurus Selamat Tinggalkan Kehidupan Kegelapan Tinggalkan Kehidupan Kehidupan Masa Lalu Tinggalkan Kehidupan Cara Hidup Yang Lalu Amin Kalau dulu Takut Dengan Morsernian Itu Yang Membinasakan Apa yang Hasil Kerja Kita Dihabiskan Semua Dan Tuhan 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 Seperti ketika kita belum percaya Yesus Ya Men Sedara dikasih Kita berdoa Beberapa hari ini Kita akan Ikuti Pemiru Saya mendapatkan Perlihatan Seperti Satu lembaran Apa namanya Satu lokasi Satu tempat Warnanya Seperti Gini Tetapi Itu Terkotak-kotak Oleh Warna putih Yang Apa namanya Timur Warna putih Ya Kemudian Semua kotak-kotak Ketik Dan itu Dibatasi Kemudian Hamparan itu Kemudian Seperti Digoyang Seperti Seperti Bergerak-bergerak Lama-lama Warna putih Yang membatasi Membuat kotak-kotak Itu Mulai Lumer 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 Kemudian Dan menipis Dan jilat Kemudian Terus Terkoncang Begitu Terus Terus Akhirnya Warna Merah Marun Seperti Meletuk-letuk Dan Terus Begitu Terus Timbul Percikan Percikan Darah Dan ini Dicara Tentang Pemiru Sekarang Kita berdoa Supaya Tidak terjadi Perutuhan Ya Sudah Rekasih Dan di luar sana Mereka Membuskan Indonesia Sebentar lagi Terjadi IKN Apa namanya Ibu kota Halimantan Cina Terdoa Supaya peristiwa 98 Tidak terjadi lagi Suku Cairis Yang menjadi Kampi kita Saudara Kekasih Jangan Pernah Gompot Keputusan Memilih Menentukan Bangsa Ini Bukan Hanya Pemiru Saja Mungkin Pemiru Bisa Damai Tetapi Jika Bapak Ibu Salah Pilih Orang Hanya Dengan 40 Ribu Anda Togok Bangsa Ini Akan Mengalami Kesusahan 5 Tahun Di depan Saudara Buka Di Youtube Kotbah Susah Etik Tentang Bangsa Ini Kalau Bangsa Ini Salah Memilih Orang Dikatakan Tuhan Bergeser Dari Negeri Dan Negeri Ini Akan Mengalami Seperti Afrika Pilih Semuanya Tiga Pasron Memang Sanya Janji Hari Gini Ya Kita Belum Lihat Baru Janji Semuanya Bagai Hati Kita Minta Roh Kudus Kendalikan Kita Untuk Memilih Seperti Apa Yang Tuhan Menentukan Jangan Pilih Pemimpin Yang Akan Memperlakukan Kilafah Di Negeri Bagi Kekristina Tidak Bisa Jangan Memilih Pemimpin Yang Mempunyai Dari Kerja Kedepan Akan Memperlakukan Ekonomi Syariah Sedara Perhatikan Kembali Di Depat Depat Pasron Mana Yang Akan Memenang Depat Depat Semua Sebenarnya Gampang Untuk Memilih Dirilah Calon Yang Tidak Terlalu Banyak Membuang Banyak Bohong Benar Gak Mungkin Benar Melanggar Hukum Benar Gak Mungkin Benar Bagi Kekristina Ekonomis Kari Kisah Tidak Lihat Di situ Saja Karena Semua Hanya Janji Ya Saya Kira Akan Arahkan Bapak Ibu Kemana Tapi Jangan Bersambung Dilih Layat Tepat Bukan Hanya Soal Pemilu Damai Tapi Setelah Pemilu Mau Dibawa Kemana Kalau Mereka Mereka Uang Uang Berarti Sudah Menunjukkan Kualitas Tereka Tidak Ada Sehingga Perlu Dibantu Dengan Uang Ya Ada Ya Yang Pakai Uang Sokoh Sokoh Begitu Itu Berarti Dia Tidak Punya Kualitas Sebagai Pemimpin Negara Pilih 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 Calon Yang Real Saja Tidak Usah Muluk Muluk Walaupun Janji Semua Memang Kita Tidak Tau Ya Tapi Yang Rasional Saja Amen Jangan Golput Karena Nasib Bangsa Ini Ada Di Tangan Kita Hari Amen Nasehat Ada Di Menang Kita Oh Itu Nasihat Baik Baik Ya Tapi Menurut Berman Tuhan Ini Tidak Semua Nasihat Baik Ternyata Ada Nasihat Orang Benar Dan Ada Nasihat Orang Farsi Jadi Ketika Kita Ada Yang Menasehati Berarti Jadi Nasihat Nasihat Ketahu Orang Benar Kalau Nasihat Membuat Kita Berdosa Ini Nasihat Ketahu Oh Nanti Kamu Begini Tapi Menjurumuskan Keluar Dari Kebenaran Firman Jangan Deter Ini Kalau Perlu Tengki Dalam Nama Isus Berkobat Kamu Jadi Tidak Semua Nasihat Itu Baik Karena Ada Nasihat Orang Fasil Yang Tidak Berdiri Di Jalan Orang Berdosa Ternyata Yang Berdiri Di Sekitar Kita Bukan Hanya Orang Benar Ada Juga Orang Berdosa Dan Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencomoh Tahu Yang Biasa Ngarupi Itu Adalah Kumpulan Pencomoh Tinggalkan Amin Tinggalkan Komunitas Yang Tidak Membuat Pertumbuhan Rohani Kita Menjadi Baik Amin Haleluya Tetapi Yang Kesukaannya Ialah Torah Tuhan Dan Yang Merenungkan Torah Itu Siang Dan Malam Nah Ini Tentang Merenungkan Seringkali Sebagai Orang Kristen Yang Derenungkan Bukan Firman Tuhan Tetapi Perkataan Orang Yang Menyakitkan Membuat Jengkel Yang Menyakitkan Itu Derenung Renung Kayaknya Enak Bagus Gitu Ya Rasanya Sedap Ngering Sedap Ada Ter Gitu Tapi Tapi Dia bilang Enggak Enak Tapi Dia Lengungin Terus Omongan Mertuanya Omongan Beretnya Hitoknya Edaknya Abangnya Kakaknya Selainya Cihunya Cijitnya Ipiohnya Iitnya Akohnya Twakohnya Maipo Jikipo Saipo Orang-orang Cainis Ini Gampang Ya Sampai Taman Dengan Orang Batas Sudah Kalau Saya Memanggih Seseorang Dia I I I I Nah Kayak Kita Ngomong Siapa Anak Saya Ngomong Sambang Ke Ibu I I Orang Saya Ini Sudah Dari Mamahnya Ya Kalau Saya Bila Cihuk Ya Cihuk Cihuk Nah Berarti Ini Suami Dari Family Saya Dari Cicit Saya Twakoh Oh Berarti Itu Keluarga Papa Apa Cek Ngecek Nah Berarti Dia keluarga Dari Papahnya Gitu Ya Cidipo Oh Berarti Ini Kakak Dari Neneknya Nomor Dua Ketahuan Ya Sama Seperti Orang Bata Gitu Ya Hampir Mir Gitu Ya Tulang Tapi Itu tulang Sudara Dari Ibu Ya Kemudian Sudara Dari Bapak Udah Jadi Gampang Oh Ini Saudaranya Ke Bapak Oh Ini Saudaranya Ke Ibu Nah Jangan Direnungkan Kata-kata Yang Tidak Enak Tapi Firman Tuhan Bila Kalau Anda Bapak Ibu Semua Sakit Hati Sudah Dijambit Bapak Ibu Tidak Perenungkan Firman Pasti Yang Direnungkannya Omongan Orang Apa Kata Orang Teng Yang Udah Dibingkanya Kok Gitu Tidak Tidak Penampakan Tapi Suaranya Masuk Disini Kedeng Udah Begini Maksud Disini Akan Dibunuh Oleh Rasa Sakit Hak Nih Mau Dibunuh Orang Bodoh Makanya Jangan Lu Mau Sakit Hati Walaupun Dia Menyakiti Keluar Renungkan Renungkan Firmat Aku Lepaskan Pengampunan Amin Aku Lepaskan Pengampunan Aku Lepaskan Pengampunan Dia Menjauh Kita Berdekat Aku Lepaskan Pengampunan Oh Tapi Dia Tidak Pernah Berubah Tidak 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 Ketika Doa Kita Terus Memucakkan Sesuatu Yang Baik Kebaikan Kita Yang Tidak Pernah Bisa Dia Diubah Kebaikan Kita Itu Firmat Jadi Makanya Firmat Tuhan Bilang Jangan Jemuk Berbuat Baik Walaupun Orang Tidak Berbuat Baik Diari Tapi Jangan Juga Punya Niat Aku 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 Terlalu Berbuat Baik Supaya Barang Api Turun Di Kepalanya Itu Juga Doa Yang Salah Itu Doa Yang Tidak Jujur Tidak Kebaikan Kita Hanya Lakukan Semua Seolah Untuk Tuhan Amen Ayat Ia Orang Yang Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Dan Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Fasih Nasihat Orang Fasih Diabaikan Dia Akan Melakukan Nasihat Orang Benar Dan Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemok Yang Tidak Suka Merupi Merupi Enggak Tetapi Ngomong Di WAP Eh 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 Dia Gak Pertama Lu Gak Perlam Om Tapi Di Sosial Media Lebih Baik Masih Ajel Lu Ya Aku Sudah Begini Begini Tapi Dia Tetap Berbuat Johak Wah Enggak Keraja Tapi Ada Di Media Sosial Saya Tahu Siapa Anda Siapa Yang Menulis Ini Ada Banyak Jemaat Di Tempat Ini Bertoba Saya Tidak Ada Saya Tidak Pakai Facebook Enggak Instagram Enggak Kenapa Selain Selain Gak Tidak Tidak Ketika Saya Mencet Apa Hapus Semua Di Aplikasi Hilang Semua Karena Gap Jadi Saya Daripada Salah Tapi Informasi Jemaat Disini Yang Buat Status Yang Tidak Bener Yang Saudara Maki-maki Orang Lain Yang Saudara Nagi Utang Di WA Saudara Nagi Utang Di Instagram Saudara Tersinggung Kepada Si Anu Si Ben Si Anu Semua Ada Di Instagram Ada Di Status Loko Om Ferry Tahu Karena Saya Punya Banyak Mata-mata Ya Dari Seluruh Indonesia Mereka Tahu Jemaat Kita Ini Wah Ini Jemaat Om Ferry DPI Majarenka Sehingga Om Coba Lihat Om Di Saya Enggak Punya Di FB Saya Enggak Punya Di Instagram Enggak Punya Kenapa Aduh Om Ngomongannya Om Ngomongan Apa Tolonglah Kirim Dikirim Oh Cara Tuhan Setiap Minggu Enggak Pernah Mengubah Orang Bayar Utang Kurang Dikit Disebar Seluruh Indonesia Jemaat Ini Orang Enggak Bayar Utang Disebar Seperti Kalau Siapa Yang Pinjol Enggak Bayar Semua Rakan Kita Tahu Ini Jemaat Ini Jemaat GPI Sekarang Mau masuk Meraka Silahkan Lanjutin Kalau Enggak Bercoba Berhenti Statusnya Status Firman Tuhan Yang Ditulis Amin Itu Bagaimana Saudara Bisa Menjangkau Jiwa Oh Boroh Boroh Orang Kristen Menjangkau Gini Apain Gue jadi Kristen Ada Seorang Saya Kunjungi Gereja Om Saya Akan Gereja Kalau Orang GPI Sudah Pada Bertobat Iya Kalau Orang GPI Sudah Bertobat Kamu Baru Masuk Orang GPI Sudah Terangkat Kamu Tinggal Sendirian Gereja Gereja Ini Memang Bukan Tempat Orang Kudus Orang Suci Malaikat Semua Tidak Ada Sedikit Ada Malaikat Yang Mabu Ada Malaikat Yang Sudah Putih Ada Yang Masih Tidak Tempat Ini Adalah Tempat Orang Berproses Hidup Dalam Kebenah Rancar Tidak Usah Dia Tersana Oh Dia Tunggu Itu Firman Tuhan Kena Kedian Merasain Oh Pulang Gereja Ini Tadi Firman Tuh 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 Dia Tuh 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 Jadi saya, gimana caranya ya Supaya pembuatan itu Tidak usah diumumkan Di sekretaria Karena kalau orang itu tidak mau Pilih ambil tetangganya Saya bilang, kamu mau dengar silaman suara Atau mau jadi juri Kalau saudara Perhatikan hidup saya Saudara akan kecewa Karena saya belum sempurna Ada banyak saya sudah berjuang Mengikuti jejak langkah Tuhan Ada banyak, kita semua masih sedang berproses Untuk hidup dalam kebenaran Tapi perhatikanlah Bukan obat bahaya Perhatikanlah apa yang disampaikan Amin Satu lagi Masmur 1 Eh sorry Yeremiah 17 ayat 7 Kalau kita mau diberkati Tuhan Dan tidak mengalami musim kering Apa saja yang diperbuat Yang pasti berhasil Ya Dan akan tetap hijau Semangat terus Yeremiah 17 ayat 7 7 dan 8 7 dan 8 Diberkati lah orang yang mengandalkan Tuhan Amin Katakan amin ya Diberkati lah orang yang mengandalkan Tuhan Katakan amin Walaupun susah tetap andalkan Tuhan Walaupun mengerikan tetap andalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Katakan amin Amin Jadi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati Baru berharap saja akan diberkati Mengandalkan Tuhan diberkati Kira-kira orang yang mengandalkan Tuhan Dan menaruh harap pada Tuhan Dia akan seperti apa Ayat 8 Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akarnya Akar-akarnya Ke tepi batang air Dan yang hidup Yang tidak mengalami Datangnya panas sering Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir Dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghadirkan Tidak khawatir dalam tahun kering Kita bisa saja mengalami Tahun kering Tapi karena kita mengandalkan Tuhan Dan berharap kepada Tuhan Maka katanya iman kita itu harus Akan seperti pohon yang merambatkan akarnya Ke batang air Ke batang air Ke sumber air Kering itu di atas ya Kering di atas Tetapi di bawah Sumber air Apa sumber Firman Tuhan itu Air itu Yaitu firman Tuhan Dan hidup di dalam Bimpinan rohku Pekeringan di atas Sudah apa-apa Aku Tanah akarku Sampai Masuk ke dalam Ke batang Air Apa saja Dibuat berhasil Dia tidak akan Layu Bahkan daunnya Tetap hijau Amin Haleluya 1 Petrus Pasal 5 Sampai 26 Saya undang Bukankah Bukankah hidup itu lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting Daripada Pakaian Pandarlah Burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal Dalam lubung Namun diberikan Diberi makan oleh Bapakmu Yang di sorga Bukankah kamu jauh Menlebihi burung-burung itu Katakan Amen Jangan khawatir Ujian ini Memakili Setiap kita Pandang Rakyatnya burung-burung Yang tidak pernah Menanam Menabur Yang tidak punya lumbung Untuk menyimpan Tetapi diberi harap Amin Amin Terima kasih 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 Amin Mau Kita sulit mengampuni Bapak Beri hati Bapak kepadaku Saudara Bahasa roh saya Berbagai-bagai bahasa Bahasa Arab, Mandari Rusia Tagalog Semua Kenapa? Saya baru sadar Ternyata Mami saya Mami saya Itu kalau penyembahan dia tengah malam Berbagai-bagai bahasa Saya pernah kalau berdoa Berdoa-berdoa Si Mami ini ngomong apa sih ya Dan berbagai bahasa Saya bilang ini karena Tuhan Tuhan beri roh doa Mami saya kepada saya Beri roh doa Itu kepada saya Betul Itu saya berdoa Dari Tuhan Saudara minta apa? Mengasihi musuhmu Gak bisa Minta hati Bapak Hati Bapak Menuhi hati saya Supaya saya bisa Mengasihi musuh saya Amin Pasti bisa Hati yang berkemurahan Amin Paul Haleluya Kita akan Datang Kepada Tuhan Ya Setengah Penyerahan Oke Hari ini akan diserahkan Dua orang anak Dari dua keluarga Yaitu dari keluarga Bapak Reza Aditya Dan Ibu Silviana Rispadew Ya Silahkan Bapak Reza Di sebelah sini Dan satu keluarga lagi adalah Bapak Jamolo Mane Bapak Kemudian Ibu Lisnalia Sitomura Dengan Seorang putri Yang diberi nama Brilly Natalia Mane Dan Anak dari Bapak Reza Dan Ibu Silviana Diberi nama Jai dan Aditya Saya undang Haleluya Jemaat Tuhan Angkat tanganmu Arahkan tanganmu Ke depan Untuk Mari kita hukum Dalam doa Keluarga Bapak Reza Aditya Dan Ibu Silviana Rispadew Dewi Dan Bapak Jamolo Mari Dan Ibu Lisnalia Sitomura Menyerahkan Anaknya Yang bernama Brilly Natalia Mane Haleluya Dari Alatang Arahkan 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 Aku selamat Aku selamat Mata Yesus Juru selamat Aku selamat Bapak Reza Aditya dan Ibu Silviana Menyerahkan Putra pertamanya Kepada Tuhan Bukan hanya soal menyerahkan kepada Tuhan Begitu saja Tetapi melalui penyerahan anaknya Ini kepada Tuhan Berarti Bapak Reza dan Ibu Mempercayai Tuhan Sebagai Pemerintah Bahwa Tuhan lah yang lebih hebat Daripada Anda berdua sebagai orang tua Anda mungkin diberikan kemampuan untuk mencari nafkah Tetapi Jainan Akan lebih terbelihara Kalau ada di tangan Tuhan Dengan penyerahan anaknya ini Bapak Reza dan Silvia Percaya bahwa Tuhan lah sumber segala-galanya Dengan menyerahkan anaknya juga ada pengakuan Bahwa mereka mempunyai keterbatasan untuk mendiri anak Begitu juga Bapak Reza dan Ibu Dengan menyerahkan anaknya kepada Tuhan Itu berarti juga satu pengakuan dari Bapak dan Ibu Dari Brili Bahwa mereka mengambil keterbatasan Dan Tuhan lah yang sumber segala-galanya Amin Tuhan Yesus pernah Menakur murid-muridnya Yang menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus Dan Yesus bilang begini Jangan halang-halangi anak-anak ini datang kepadaku Sebab anak-anak ini seperti anak-anak inilah Mereka yang mempunyai kerajaan alam Artinya apa dengan kalimat pertanyaan seruan Yesus Bapak Reza dan Ibu Mereka mempunyai tanggung jawab Pendiri anakmu Dan berikan Serahkan kepada Yesus Serahkan kepada Yesus itu Serahkan kepada firman Tuhan Engkau wajib mendidik anak-anakmu Tentang firman Tuhan Begitu juga Bapak Jawa Long dan Ibu Dari nanya Kau berkawajiban membawa anakmu Untuk menjadi pelaku firman Bersedia Bapak Jawa Long Ibu Bersedia Bapak Reza dan Ibu Bersedia Bapak Reza dan Ibu Bersedia Bapak Jawa Long Hari ini perjanjianmu kepada Tuhan Disaktikan oleh Jemaah Tuhan Berita penyebaran ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terutah pengurapan Allah kepada pasangan suami-istri Papa dari Jain Diberikan kemampuan, kekuatan untuk pendidik anaknya kepada Tuhan Mencari firman Tuhan Dan memimpin yang harus menjadi pelaku firman Atau sebagai seorang Papa Kau memberikan kekuatan untuk mencari nafkah Dan mendidik anakmu Lebih lagi kepada Tuhan Di dalam nama Alam Bapak Putra dan Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Aku serahkan Jain Kepada Tuhan Jain memiliki Yesus Milih Tuhan Akan diperintahkan oleh Tuhan Malaikat-malaikatnya Berkembang di screening Jain Dan menjaga langkah-langkah Jain Di dalam nama Alam Bapak Putra dan Roh Khusus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Apa yang Jain menerjakan Tuhan memberkati dalam pertunuhan Bahkita, 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 Remaja Sampai Dia Dewasa Adalilah Pemberi Alam Bapak Dalam nama Yesus Jain bukan hanya milik Papa Mama Tetapi Jain menjadi milik Tuhan Dalam nama Yesus Di dalam nama Alam Bapak Putra dan Roh Khusus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kepada Bapak Cahoboh dan Ibu Bisna Ria Sekalian diberikan kemampuan oleh Tuhan Untuk mendidik anak-anakmu Memperkenalkan anak-anakmu Kepada Yesus Kepada firman Tuhan Bukan hanya menjadi pendengar Tetapi menjadi pelaku firman Di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kemampuan Kepada Bapak Cahoboh Untuk bekerja menafkahi keluarga Dan Tuhan Akan meminta kepadamu Untuk memenai contoh Dan teladan bagi anak-anakmu Rili Di dalam nama Yesus Engkau juga diberikan kemampuan Untuk merawat anak-anakmu Dalam nama Yesus Di dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Berilih Kuserahkan kau ke dalam genggaman tangan Tuhan Kau bukan hanya menjadi milik Papah Mamamu saja Tapi kau menjadi milik Tuhan Dan ada malaikat yang diperintahkan Tuhan Untuk menjaga langkah-langkahmu Dan berkemat segeringmu Kau akan bertumbuh Di dalam pertumbuhan Batita Balita Remaja Sampai kau menjadi seorang Remaja Putri Yang terpelihara Tuhan Di dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Aku serahkan dirimu Kepada Tuhan Haleluya Terima kasih Bapak Surgau Jain Berilih Menjadi milik Kesayangan Tuhan Dan kau mengasihi mereka Anak-anak ini Karena kau berkata Jangan ada yang menghalang-halangi Anak-anak ini datang kepada Tuhan Kedua orang tua Baik orang tua Jain Dan orang tua dari beliri Mereka Menyangkupi Mereka bersepakat Akan membawa anaknya Di didik secara bisa Yaitu mendengarkan firman Tuhan Dan menjadi pelaku firman Kiranya berkat Tuhan Turun atau mereka Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Bapak Surgau Baik Surgau Ya akan diserahkan Ya silahkan pendiri dan Menghadap keberjemaat Penila surat penyerahan anak Ya surat penyerahan anak Jain Ya Ya dan surat penyerahan anak Berliri Ya dari berliri Dari berliri Tuhan berkata Baik Selamat menikmati Puji nama Tuhan Kita percaya Haleluya Terima kasih Bapak yang baik Kami mau menjadi Kalau aku pelaku Kebenaran firmanmu Tuhan Kami mau menjadi pelaku Kebenaran firmanmu Bapak Maka daripada itu Tuhan Kami minta kemampuan Yang daripada Tuhan Untuk kami boleh melakukan Firmanmu dalam setiap Kebenaran Amin Ya dari Tuhan Anak 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 Pidar Anak 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 selamat menikmati 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 Terima kasih Bapak Ya Tuhan, kami yakinkan keberhasiatan dan keajaiban Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ya Tuhan, terima kasih Bapak Ya Tuhan Bangsa kami ada di dalam rencana Tuhan, bangsa kami ada di dalam rencana Tuhan, di dalam nama Yesus Kami percaya Tuhan, 14 Februari adalah tahun dimana kami meraih kemerdekaan daripada Tuhan Bangsa kami percaya Allah turut bekerja bagi bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Puji nama Tuhan, baik Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang dipercayakan, setiap pesan Tuhan boleh berjokur untuk menyampaikannya Baik kalau tidak ada, saya percaya bahwa Tuhan boleh berkata-kata melalui teribadi kita masing-masing Lewat firmanya yang menurutkan, memuatkan setiaan kita Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih Kita akan menyanyikan March GP di Majelengka Saya kudang Bapak Ibu itu boleh bangkit berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk selamanya, Tuhan biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berbahagia di dalam Tuhan, karena Tuhan yang berfirman, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih, Tuhan biarlah kami tetap berbahagia di dalam hidupnya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya penguasa tungguan kami. Terima kasih, Tuhan biarlah kami. Tuhan Yesus yang berbahagia di dalam hidupnya. Terima kasih, Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang berbahagia di dalam hidupnya. Tuhan yang engkau yang memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk boleh, Tuhan, Tuhan persembahan kami, engkau berkati menjadi dupa yang harum di dalam hidupnya. Dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton